Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di rumah pribadi mantan Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim, terpantau hingga Selasa, 24 September 2024, dini hari. Sekitar pukul 00.35 Wita dini hari, rombongan KPK keluar dari rumah pribadi Awang Faruk Ishak, Afi, yang terletak di Jalan Barito, Kota Samarinda. Terpantau enam orang pria berbadan tegap berpakaian sipil keluar bersama satu orang perempuan berpakaian hoodi berwarna abu, abu menutup bagian kepalanya, yang diduga kesemuanya merupakan tim penyidik KPK. Mereka membawa empat ransel dan dua koper besar, kesemuanya berkelir hitam. Seluruh koper dan ransel yang dibawa dari dalam rumah itu, kemudian disusun pada mobil jenis minibus yang berjejer di depan rumah Afi. Tak ada jawaban ketika ditanya terkait penggeledahan yang dilakukan hingga dini hari ini tersebut. Semua yang keluar dari balik pagar rumah pribadi Afi mengenakan masker tanpa mau menjawab pertanyaan awak media yang menunggu kurang lebih selama lima jam lamanya, dari pukul 20 Wita. Terkait penggeledahan ini, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut. Betul penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Provinsi Kaltim, I sebutnya, Selasa, 24 September 2024, siang ini. Penjelasan detail dari nanti akan disampaikan oleh lembaga antirasuah tersebut. Pihaknya, kini masih melakukan pengumpulan informasi, dan belum bisa membeberkan terkait detail perkara. Dalam beberapa bulan terakhir ini, tim penyidik KPK aktif melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa di Kaltim termasuk di Kota Samarinda dan Balikpapan. KPK menelusuri dan menyita aset-aset diduga hasil dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pertama, pada Juni 2024 lalu melakukan penggeledahan yang melibatkan pengusaha batu bara yaitu Haji Fitri dan Said Amin terkait kasus TPP Urita Widyasari, rumah keduanya di Kota Samarinda dilakukan penggeledahan. Kedua, pada Agustus 2024 lalu, KPK juga mengumumkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI. Rangkaian peristiwanya, penyidik KPK menggeledah malam-malam sebuah bangunan di komplek rumah toko, Ruko, Little China Up 622, Balikpapan Baru. Soal penggeledahan tadi malam, KPK tak mendetailkan apakah berkaitan dengan rentetan penggeledahan dua kasus yang diungkap sebelumnya. Penyidik dipastikan terus mencari bukti terkait perkara ini, masyarakat diminta bersabar sampai pengumuman resmi dari KPK, di saat ini belum bisa disampaikan secara detail terkait pengusutan perkara apa proses tersebut, dan akan disampaikan secara resmi oleh KPK bila semua kegiatannya telah selesai, di Pungkas Tesa. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!